Intro Selain membentangkan poster yang berisi tuntutan, puluhan masa sahabat lingkungan dalam orasinya mengatakan adanya dugaan menggunakan dokumen palsu oleh salah satu bakal calon Bupati Simalungun, Anton Ahmad Sarigi, pada pendaftaran di KPU Simalungun. Saling berbalasan ditemukannya tiga nama berbeda. Pada ijasa SMA dan Strata 1 atas nama Antonius Saragi, sedangkan pada ijasa Paskasarjana mencantumkan nama Anton Saragi, dan ijasa pada program doktoral menggunakan nama Anton Ahmad Saragi. Untuk itu, saling mendesak agar KPU Simalungun mencoret, dan tidak menetapkan Anton Ahmad Saragi sebagai bakal calon Bupati Simalungun. Tidak ada korelasinya. Hari ini adalah bentuk manifestaya kepada KPU dan Bupati Simalungun. Termasuk ijasa-nya juga dilakukan verifikasi. Itu sesuatu yang wajib ya. Karena ada perbedaan nama di tiap-tiap ijasa yang disampaikan kepada kita. Atas dasar itulah komisar, tiga komisar, tiga komisar. Iya, juga adanya tanggapan dari masyarakat, itu untuk kita segera tindak lanjuti. Kapan ini kedua hasilnya? Nah, itu kan sampai batas tanggal 22 besok berakhir. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jaya Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!